Saudara siswi SD di Gresik yang menjadi korban perundungan hingga mengalami kebutaan dirujuk ke rumah sakit PHC Surabaya pada Rabu kemarin. Korban menjalani pemeriksaan MRI untuk mengetahui kondisi organ tubuhnya terutama di bagian mata. Didampingi unit PPA dan keluarganya, SA, siswi SD di Gresik yang menjadi korban perundungan hingga alami kebutaan, menjalani sejumlah pemeriksaan seperti visus dan CT scan sebelum dilakukan MRI di rumah sakit PHC Surabaya. MRI yang dilakukan berasarkan rekam medis yang dikirim RSUD Ibnu Sina Gresik, yaitu pemeriksaan bagian kepala, mata, serta juga ada beberapa organ lain. Hasil pemeriksaan MRI nantinya akan diserahkan ke RSUD Ibnu Sina sebagai rumah sakit utama yang menangani korban. Itu dikirim dari rumah sakit Ibnu Sina kepada kami untuk dilakukan MRI Kepala. Kepala berdasarkan rekomendasi dari hasil pemeriksaan sebelumnya. Selain Kepala ada lagi, Bu? Kepala termasuk difokuskan di mata. Dan beberapa hal yang memang fokusnya. Jadi di Kepala itu kan ada beberapa organ ya. Oke. Jadi semua yang berkait dengan keluhan yang diterima oleh masyarakat sekarang, bisa kita lakukan dengan penggunaan kemampuan. Sementara itu Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani memastikan, BMK Gresik akan terus menampingi keluarga korban selama proses pemulihan kesehatan. Bupati juga akan membantu mencarikan sekolah yang menyenangkan, agar korban bisa melanjutkan pendidikan. Dan kebetulan saya bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan, Insya Allah dalam waktu berat, satu minggu ini kami difasilitasi oleh Dinas Pendidikan untuk mencoba mengajak adik-adik untuk melihat sekolah yang akan ditempati. Artinya ada perpindahan sekolah di beberapa desa tetangga dari desa. Selain pemulihan fisik, ayah korban juga mendatangi kantor lembaga bantuan hukum. Keluarga meminta pendampingan dan perawatan medis karena sang anak kini mengalami trauma akibat penganiayaan. Lembaga bantuan hukum mendesak agar pihak sekolah kooperatif untuk mengungkap identitas pelaku. Kepada LBHI, LBHI untuk menyelesaikan masalah ini dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Aziz Abdul Malik dan tim yang telah turut membantu saya dalam mendampingi proses hukum yang berlangsung sekarang ini. Sampai sekarang enggak berani ya sekolah ya? Iya. Sekolah kejadian ini? Mas, harapan keadilan apa yang diinginkan orang tua mas dengan kejadian ini? Kesehatan dan pemulihan secara serogis. Kasus pengalihan ini diduga berawal saat korban dimintai uang oleh pelaku. Saat menolak, ia justru dilukai mata kanannya hingga mengalami kebutan. Tim Liputan, Kompas TV Untuk mengetahui perkembangan terkini kasus perundungan yang mengakibatkan siswi SD buta, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Deddy Herianto di Gresik, Jawa Timur. Selamat siang, Deddy. Bagaimana kemudian hasil MRI korban? Apakah mengalami kebutuhan atau justru mengalami penurunan penglihatan? Berapa persen kalau iya? Baik, Francisco dan juga saudara. Tadi sekitar pukul 10.30 dimulai press release yang dipimpin langsung oleh KPP Aditya Panjanom selaku Kapolres Gresik. Dan berakhir sekitar pukul 11.20 dalam press release itu ada sejumlah poin yang kita tangkap adalah Satu, pemeriksaan MRI yang tadi dibaca langsung oleh dokter spesialis mata RSU di Musimna di mana hasil MRI memang menyatakan adanya penurunan fungsi penglihatan hingga 80%. Itu yang mengakibatkan kenapa SI ini mata kanannya merasa tidak bisa melihat. Namun dari hasil MRI juga tadi dibacakan oleh dokter bahwa tidak adanya ditemukan luka di situ, jalur luka di situ. Nah, ini yang menjadi fakta baru apakah memang penurunan penglihatan SA ini karena adanya terjadi colokan tusuk sate itu atau tidak. Nah, ini menjadi ranah penyidik dari kepolisian untuk mengungkap. Tadi juga Kapolres bersama dengan Kasat Reskrim menyampaikan bahwa penyidikan masih akan tetap berjalan. Tadi hingga hari ini sudah memeriksa 47 saksi di mana dua adalah saksi ahli. Di sini Kasat Reskrim juga menyampaikan bahwa pelaku belum bisa ditemukan dengan adanya hasil pemeriksaan saksi-saksi itu belum ada. Namun keputusan ini pelaku ataupun bagaimana kasus ini akan ke depannya akan menunggu hasil gelar yang akan dilakukan oleh tim penyidik di Polres Gersik. Baik, pemeriksaan telah dilakukan sediakan kepada 47 orang. Tadi juga sempat Anda sebutkan ada dua orang ahli. Kemudian, ini bagaimana dengan analisis rekaman kamera pemantau? Karena yang menjadi pokok ataupun juga yang difokus dari kepolisian adalah terkait masalah kamera pemantau. Apakah telah diserahkan pada tim lapor? Sudahkah ada informasinya, Didi? Baik, tadi juga ada pernyataan dari Kapolres Gersik bahwa hasil analisa tim lapor digital pol dajatim tidak adanya temuan bahwa CCTV ini sengaja terhapus atau dihapus. Tapi memang pada saat rentan waktu pada bulan Juni hingga awal Agustus CCTV atau digital video recorder ini dalam posisi off atau mati. Hal ini disampaikan Kapolres tadi bahwa dilihat dari timelock, tidak adanya ditemukan ada timelock di situ. Jadi dipastikan bahwa memang CCTV-nya pada waktu itu mati. Nah, ini juga akhirnya menjadi kurangnya salah satu alat bukti yang menjadi apakah kasus perundungan ini memang terjadi di sekolahnya itu. Makanya kasutres tim menjelaskan akan tetap melakukan pemeriksaan saksi-saksi hingga dilakukannya gelar perkara yang akan menentukan apakah kasus ini akan berlanjut atau seperti apa. Francisco. Baik, Didi Hirianto melaporkan langsung dari Gersik Jawa Timur terkait masalah penganiayaan ataupun juga dugaan perundungan siswa SD di Gersik Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda. Terima kasih atas laporan Anda.